Badan Aumil Zakat atau Baznas Kota Sukabumi nargetkan cangkingan dana zakat, infak sodakoh dina tahun 2018, ngaronjat batan tahun 2018, bikin tahun 2018, Baznas nargetkan nominal cangkikan genet miliar. Baznas Kota Sukabumi optimis tahun 2018, kiwari bisa nyangking target nomina zakat, infak, turta sodakoh di masyarakat Kota Sukabumi lebih gede. Kukituna Baznas mayeng ngalakonan sosialisasi ke masyarakat, ke asupagawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah Kota Sukabumi, sangkan ngeluarkan zakat ngaliwatan Baznas. Ketua Baznas Kota Sukabumi, Vipi Kusumajaya, nembraken, tahun 2018, dana zakat anu dicangking ku Baznas gede natilu miliar. Kukituna opamai zakat dikaluarkan bisa ngurangan angka kemiskinan turta ngaronjat kenkarah harjaan masyarakat Kota Sukabumi. Lalu kita punya target 3 miliar, karena memang kota kita jangka masih belum apa ya, maksimal masyarakat dalam membedakan. Dan ini sudah mendapat persediaan dari pusat, jadi setiap tahun itu kami melakukan ada pembuatan rencana anggaran tahun berjalan, tahun ke depan. Saya yakin teman-teman pembayar zakat, tetapi mungkin belum terkoordinir. Nah harapan kita pembayar zakat ini bisa terkoordinir, terkonsentrasi di Baznas, sehingga penyalurannya juga nanti bisa kita ukur. Seberapa besar dampak pengurangan kemiskinan dan sebagainya. Fahami ngarasa gede hati, target gede miliar tina zakat, infak Sorakoh di tahun 2018 Kiwari bisa ke Hontal.